uuh mantap jadi kita mau minum whisky dulu cantik loh mal disini pinkie masih menunggu seorangnya berliling 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 masih belum selesai nampaknya meskipun Aurel dan Azriel kini diam Raul Lemos lagi-lagi memposting di sosial media pribadinya dengan foto-foto sendiri kali ini dirinya menyinir baik itu aja kok repot di salah satu instastorynya bersama sang istri yang sedang terlihat bahagia liburan di luar saat itu bahkan Raul Lemos pun memposting foto dirinya dengan anak lelakinya Kellen dengan caption lelaki banyak netizen mengartikan kalau Raul Lemos masih menyinir Aurel dan Azriel di sosial media pribadinya dirinya juga memposting anak perempuannya dengan caption kalem seperti sebelumnya dirinya memang menyindir Aurel menyindir Aurel di sosial media pribadinya terkait Aurel yang mengomentari sosial media ibunya dan bilang kalau ibunya jarang whatsapp disitu dirinya merasa sang istri disudutkan karena pasti orang banyak yang menyengka kalau Chris Dayanti mencuekan anak-anaknya drama tak berujung keluarga Chris Dayanti ini memang panjang kali ini anak-anak sudah diam karena Anang dan Asanti tak mau anak-anak makin ribut lagi malah dari sana Asanti memanjakan anak-anak bahkan membelikan Azriel mobil mewah hanya untuk menghilangkan kesedihan dari permasalahan ini namun nampaknya Raul Lemos belum selesai dirinya nampak masih menyindir Aurel Azriel merah 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 bukan rahasia omong hubungan Chris Dayanti dengan Raul Lemos dimulai dari perselingkuhan Chris Dayanti dengan Raul Lemos saat keduanya masing-masing punya keluarga bahkan saat itu Chris Dayanti punya dua anak meninggalkan anak-anak demi Raul Lemos dan menikahi Raul Lemos kini nampaknya mereka punya kehidupan baru Chris Dayanti yang kini menjadi seorang anggota DPR permasalahannya dibuka di publik malah dirinya kena tegur mahkamah kehormatan dewan permasalahan saling sindir Raul Lemos terhadap anak-anaknya dan akhirnya Chris Dayanti nampaknya membelas sang suami Raul Lemos dirinya membuka chattingan dari anaknya dan dirinya yang terlihat dirinya membalas anak-anaknya namun tak cukup sampai disitu Azriel yang sakit hati karena sang ibu membelas suami barunya nampaknya Azriel punya bukti percakapan Raul Lemos maki-maki ke keluarga besar Anang Asanti yaitu dari Anang Asanti Aurel sama Azriel kini Raul Lemos memang posting bye gitu aja ke report mendapat banyak kritikan dari netizen menurut netizen tak ada mantan anak yang ada mantan suami dan mantan istri tak ada mantan anak dan mantan ibu nampaknya Raul Lemos lupa selamat menikmati